Halo pemirsa setia Berjumpa lagi dengan saya di channel FGH Dan pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial Vector Pet Anjing Boston Terrier Ya gitu lah tulisannya Dan Seperti biasa Yang belum subscribe silahkan Subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa Aktifkan loncengnya Dan sebelum memulai ke videonya Mari kita putar intro terlebih dahulu Langsung saja dimulai di bagian Area hidung Maksudnya area T ya Jadi untuk area T saya tidak akan Memperjelas ya Maksudnya tidak akan memberikan Detailnya karena ada Khusus videonya yang di bagian area T Jadi saya akan mempercepat videonya Supaya kalian tidak gabut Untuk pemilihan warna Di area hidung kalian tinggal Pilih warna yang sesuai Atau yang kalian inginkan Kemudian kalian kasih warna dasar Dan untuk warna selanjutnya Kalian tinggal naikin warna saja Dan untuk Apa namanya Naikin warna atau shading Di next tutorial Saya akan kasih tipsnya Jadi bagaimana cara Supaya warnanya tidak numpang Dan bagaimana cara Supaya warnanya simpron Dan untuk di area mata Seperti biasa Saya menggunakan warna dasar Untuk keseluruhan Kemudian untuk shadingnya Ya kasih warna putih Kemudian Dikasih opacity 25 Dan yang kedua Untuk lapisan shading yang putih yang kedua Kalian kasih opacity nya Sekitar 100 Atau di fullin saja Untuk lebih jelasnya Kalian bisa simak di video khusus area T Lanjut ke area pembuluhan Jadi untuk area pembuluhan itu Saya menggunakan lezi Yang diatur radiusnya menjadi 1 Tetapi elastis tetap Dan untuk arah bulu Kalian bisa tiru Seperti yang saya lakukan Yaitu ke kanan dan ke kiri Untuk arahnya lebih tepatnya Yaitu ke bawah Sama Jadi disamain untuk ke kanan dan ke kiri Maksudnya ke kanan dan ke kiri ya Kurang lebih arahnya seperti ini Bisa kalian lihat Contohnya Seperti ini Ya jadi kurang lebih seperti itu Untuk arahnya di bagian mulutnya Atau di bagian yang tadi itu Dan kita akan mempercepatnya Supaya tidak kabut Oke Sampai jumpa di bagian yang tadi Nah dan untuk geareasi ini Kalian bisa Ikutin yang seperti saya lakukan Jadi Tidak kalian bingung untuk menyambungkannya Antara bagian atas dan bawah Tidak kalian lakukan yang seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya Untuk arahnya Jadi kalian tinggal menyambungkan Antara atas dan bawah Untuk di bagian kiri Sama saja Kalian bisa lakukan seperti di bagian Yang kanan Ya begitulah mungkin Itu sampel yang bisa saya lakukan Atau sedikit tips Yang bisa saya berikan pada kalian Yang masih belajar Dan seperti biasa Untuk di bagian yang kanan Ini akan kiri Ya pokoknya di bagian sebelahnya Kalian bisa menggunakan Cara yang sama Yaitu seperti yang di bagian kanan Yang penting kalian tepat Menggunakan warnanya Nah ini Saya sedikit memberikan Bocoran untuk warna ya Jadi kalian Ambil warna Kemudian kalian gambar Di area yang kalian ambil warnanya Jadi maksudnya kalian tinggal Aya drop Kemudian gambar Di bagian yang kalian Aya drop Gitu Supaya nanti hasilnya bagus Atau Kalau untuk mulus sih Kalian tinggal Mengikuti alur Yang pertama diberikan Misalkan Seperti yang saya lakukan Nah awalnya kan Dari atas Kemudian Lebih melengkung ke bawah Untuk ke bawahnya Tinggal ikutin saja Gitu terus Biar hasilnya mulus Nah untuk Hasil yang mulus Kalian bisa Lihat Seperti yang saya lakukan Misalkan nih Seperti ini Nah jadi supaya Hasilnya mulus Kalian bisa lakukan Yang seperti Saya kasih tahu Tipsnya seperti itu Jadi Setiap yang Kalian buat Awal arahnya kemana Kalian ikutin saja Untuk arah selanjutnya Dan Untuk di bagian Ke bawahnya sama Seperti yang sebelumnya Dan ini adalah Untuk bagian Area Moncong Atau di atas moncong Kalian bisa menggunakan Area yang seperti itu Karena ini Memiliki dua warna Jadi saya menggambarnya Warna putih Terlebih dahulu Atau warna yang Di tengahnya terlebih dahulu Supaya apa Supaya Jalur Untuk Ke area selanjutnya Lebih mudah Jadi ya Kalian bisa menggunakan Arah Atau Kalian bisa menggunakan Tips yang seperti Saya gunakan Jadi untuk Yang memiliki Dua warna Kalian Fokus ke satu warna dahulu Kemudian Tinggal warna lainnya Atau Misalkan kalian Kalian Ketemu Yang bahannya Seperti yang saya dapat Atau yang seperti ini Kalian bisa menggunakan Di area tengah terlebih dahulu Yang warnanya berbeda Dan untuk Di bagian Kepala Yang bagian atasnya Atau lebih tepatnya Di Pokoknya di atasnya Di bagian itu Kalian bisa menggunakan Arah yang Ke kanan Dan ke kiri Nanti saya akan Kasih Contohnya Atau Kasih arahan Untuk Di bagian atas Untuk yang Apa namanya Telah menonton video selanjutnya Kalian mungkin sudah tahu Ya Arahnya Seperti ini Kemudian lanjut Ke area mata Ya Jadi Seperti itu ya Untuk di bagian area mata Kalian bisa menggunakan Arah ke atas Dan ke bawah Dan itu juga Berlaku Untuk di bagian Antara Area mata Dan area hidung Yaitu ke atas Dan ke bawah Untuk yang pernah menontonnya Mungkin kalian Sudah tahu ya Dan untuk Kalian yang belum menonton Kalian bisa menonton Video yang sebelumnya Supaya kalian tahu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Dan kita lanjut Dan kita lanjut ke bagian telinga Untuk bagian telinga Kalian bisa langsung saja Menggunakan Atau menggunakan tips yang Sebelumnya pernah saya kasih Yaitu dengan caranya Seperti tampak warna Dan untuk poin-poinnya Kalian bisa Ikutin saja Misalkan untuk di bagian Telap Kalian tinggal Ikutin saja jalurnya Di bagian telap Dan kemudian untuk bagian terang Karena tinggal ikutin saja Untuk di bagian terang Kemudian untuk Jalur di bagian telinga Kalian itu Apa namanya Menuju satu titik Jadi maksudnya Menuju satu titik itu Yang dari arah bawah Telinga Yaitu ke atas Yang menuju ke Apa namanya Itu Udup ujung telinganya Ya kurang lebih seperti itu Jadi itu adalah Salah satu titik Acuan saya Untuk di bagian telinga Jadi setiap saya membuat Telinga anjing Yang berpuluh pendek Saya pasti menggunakan Tips itu Yaitu Ya seperti tadi Yang saya bilang Menggunakan Arah Ke Pojok Atau ke ujung telinga Ya kurang lebih Hasilnya seperti ini Jadi Terlihat rapi Dan untuk Bikin di sebelahnya Kalian ikutin saja Seperti cara yang Seperti di awal Tadi saya Saya kasih tau ya Jadi untuk bagian mata Ke atas dan ke bawah Untuk di bagian telinga Kalian tinggal Ikutin jajat Dan berpatok Ke satu titik acuan Biar hasilnya rapi Terima kasih telah menonton Langsung saja Lanjut ke area dagu Untuk area dagu Seperti biasa Saya katik Arah ke kanan Dan ke kiri Bisa saya Contohkan Misalkan Seperti contohnya Nah kurang lebih Seperti itu ya Jadi gambarannya Untuk Ke bawahnya Sama saja Jadi Kalau jalur ke bawahnya Kita ikutin saja Jalur yang Dikasih dari atas Misalkan ke kanan Dan ke kiri Ya ke bawahnya Tinggal ikutin saja Ke kanan dan ke kiri Nah jadi Untuk di bagian area bawah Kalian tinggal Ikutin saja Jalur yang Saya kasih Sebelumnya Seperti yang Dagu bagian atas Itu ke kanan dan ke kiri Untuk gambaran Lebih simpelnya Kalian tinggal Ikutin Untuk Seperti Di bagian Kepala Maksudnya Kepala di bagian atas Tadi ya Seperti yang Saya kasih sebelumnya Maksudnya Yang saya kasih Di bagian Kepala Itu sama saja Ke kanan dan ke kiri Misalkan nih Seperti ini Misalkan Ya kurang lebih Seperti itu Jadi kalian Tinggal menggunakan Arah Ke kanan dan ke kiri Sama seperti Di bagian area Kepala atas Atau area Kepala bagian atas Kemudian Kita lanjut ke Bagian badan Untuk di bagian badan Sama saja ya Tinggal kalian Ikutin saja Alur bulunya Misalkan bulunya Untuk bagian badan Kan pasti ke bawah Jadi kalian tinggal Kasih jalur yang ke bawah Semua Seperti yang saya lakukan Jadi saya Setiap Menggambar Di bagian badan Selalu Menggunakan Jalur yang ke bawah Kecuali Kalau anjingnya Yang kiriwul Baru itu Berbagai macam Alur saya lakukan Dan juga Ini ada Bukan ada ya Karena ini Gambarnya Di bagian Dada Si anjing tersebut Ketutup oleh boneka Jadi saya akan Sedikit Memberikan Tips Buat kalian Yang menggambar Yang bagian Badan Si anjingnya Tersebut Ketutup oleh boneka Yaitu Dengan cara Kalian Eye drop Dulu bonekanya Kemudian Kasih jalur Yang sesuai Atau yang Yang seperti biasa Kalian lakukan Di badan Anjing Yang lainnya Jadi Tipsnya yaitu Tetap Pakai eye drop Ke bagian boneka Menggunakan Bulu Yang Atau Menggunakan Jalur Bulu Yang sesuai Dengan Bulu Yang lainnya Ya Susah sih Susah dijelasin Lebih simpelnya Kalian bisa ikutin Saja Seperti Yang saya Buat ini Selamat menikmati Ya Jadi Kurang lebih Seperti Ini Ya Kalian tinggal Eye drop Kemudian tetap Di trash Sampai Beres Setelah Beres Kalian tinggal Edit warnanya Jadi Contohnya Seperti Ini Saya akan Tetap Menggunakan Warna Si boneka Tersebut Tetapi Dengan Menggunakan Jalur Bulu Yang Kalian Buat sebelumnya Jadi Apa Namanya Sebelumnya Ya Usahakan Tetap Menggunakan Eye drop tapi di bagian terang ya kasih terang di bagian gelap ya dikasih gelap ya maksudnya seperti itu nah setelah beres seperti ini kalian tinggal edit aja warnanya yang dibutuhkan kan ini bagian dada si anjingnya warna putih atau putih agak kekrim kalian tinggal edit saja menggunakan seperti yang saya lakukan itu edit kemudian klik di bagian pojok kanan warna yang ada garis-garisnya kemudian kalian bisa diatur di sekitaran situ dan itu juga berlaku buat kalian yang kena revisi misalkan revisi warna kalian bisa lakukan seperti cara yang saya lakukan ini supaya mempercepat proses revisi dan juga supaya apa namanya kerjaan tetap jalan jadi kalau revisi tetap berjalan maksudnya kalau revisi dikerjakan tepat tepat waktu dan tepat juga pada yang diperintahkan kalian itu akan mendapatkan apa namanya stok terus-menerus sekian tutorial yang dapat saya berikan kepada kalian yang lagi belajar dan juga sedikit tips buat kalian yang sering kena revisi di bagian warna ya kurang lebih seperti tadi tinggal edit kemudian geser-geser warna dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa share juga jika tutorial ini bermanfaat Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati